Presiden Joko Widodo hari Senin melayat almarhum Eka Cipta Wijaya di rumah Duka Sentosa, RSPAD, Jakarta Pusat. Sebelumnya Yusuf Kala juga sempat hadir di rumah Duka. Dua hari sejak kuafatnya pendiri sinar mas grup Eka Cipta Wijaya, sejumlah kerabat hingga para tokoh terus berdatangan ke rumah Duka Sentosa. RS Gatot Subroto guna menyampaikan vela Sungkawa. Presiden dan wakil presiden sendiri hadir dalam waktu berbeda. Yusuf Kala yang hadir terlebih dahulu sekitar pukul 16 sore, kemudian disusul oleh Presiden Joko Widodo yang hadir sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Presiden maupun wakil presiden sempat memberikan doa untuk almarhum Eka Cipta Wijaya. Rencananya akan disemayamkan pada 2 Februari mendatang di pemakaman keluarga di kawasan Karawang, Jawa Barat. Pendiri sinar mas grup Eka Cipta Wijaya meninggal dunia pada usia 98 tahun karena faktor usia yang sudah lanjut.